Salih Salih itu ibarat tim yang sehati, sepikir, dan seperasaan Dalam memenangkan pertandingan Why? Mengapa Salih itu penting? Generasi online oleh sosial media Dengan keasikannya, mereka bisa terjebak dengan menjadi generasi anti-sosial Mereka lebih suka berinteraksi secara online Tetapi abai bersosialisasi dan bersilap-salami secara offline Mereka mampu mengumpulkan beribu-ribu sahabat Tapi tidak satupun menjadi sahabat sejati Mereka berinteraksi Bertransaksi, membangun relasi transaksional Lupa membangun relasi intik Itulah alas mengapa Solid itu penting Bagaimana mengaktifkan Satu Unity Dalam aktif Bagaimana membangun Deal yang solid Pembangun relasi intik Melalui semangat Semangat Kebersamaan Dua Mindset Dalam aktif Bagaimana Mengubah pola pikir Dari pola pikir individu Yang lebih berpikir secara Pola pikir positif Dan konstruktif Untuk mampu Berkerjasama Memenangkan pertandingan Tiga Endurance Dalam aktif Menciptakan semangat Bertahan Ketika Tekanan Dan kesulitan Dalam Lima tantangan Membangun Tim yang sore Satu Saling percaya Dan bekerjasama Dalam semangat Ketekunan Dua Sehati Sepikir Seperasa Tiga Satu tindakan Mengikuti Visi Misi Dan Strategi Yang telah Disepakati Empat Saling Menyayangi Saling Menolong Saling Membela Untuk Membangun Persahabatan Sejati Lima Membangun Mentalitas Pemenang Bahkan Lebih Dari Pemenang Learning point Pembelajaran Apa Yang kita Dapat Dari Solid Ini Dengan Membangun Tim yang Solid Diharapkan Memiliki Nilai-nilai Saling Menyayangi Saling Melindungi Saling Membela Untuk Membangun To be the start Dia Dalam Genggaman Dari Saling Teknik Penge Korki